Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan unboxing Sebuah modem dengan tipe MF90 Saya membeli modem MF90 ini Hanya satu-satunya di marketplace yang saya tahu Banyak sekali modem dengan tipe MF90 ini di marketplace Di Shopee, Tokopedia, ataupun di Lazada Tapi yang spesial seperti yang saya beli ini Hanya satu di marketplace yaitu di Shopee Seperti apakah spesialnya modem yang saya beli ini? Mari kita sama-sama melihat isi dari modem yang saya beli ini Sebelumnya saya sudah mempunyai modem ini Bold Huawei E5372S Ini juga saya membeli dari Shopee Unboxing dan reviewnya juga sudah saya upload di video saya ini Kemudian saya juga mempunyai modem ini ya Huawei B312 Ini Orbit Star 2 Modem ini sudah menemani saya selama 2 tahun lebih Dan review setelah pemakaian 2 tahun Akan saya upload setelah video saya ini nanti ya Ini yang saya pakai di rumah sehari-hari ini Ini bungkusnya masih utuh Masih segel Ini barangnya ini nomor resinya Ini tidak jelas ini Print-printannya ya Oke Sekarang saya buka Bismillahirrahmanirrahim Ini bungkusnya sangat aman ya Ini ya teman-teman ya Modemnya Fisiknya seperti ini Mulus Bagus Ini SSID-nya Ini model ZTE ZTE MF90 Ini ya Ini langsung saja ya Langsung saya pasang Ini ada Ini ada slot micro SD-nya sini ya Ada slot micro SD-nya Ini kartunya Oke ya Akan saya pasangi kartu Dan coba saya nyalakan Apakah bisa nyala tanpa baterai Sebelum saya menyalakan ini Modem yang barusan saya beli Saya akan coba modem yang ini Dengan cas-casan ini ya Ini sudah saya gunakan tiap hari Dan bisa nyala untuk yang ini Tanpa baterai Saya nyalakan Ini ya Ini ya Nyalakan ya Ini ada tulisan low battery Ini karena tidak ada baterainya Ini ya Nah ini sudah nyala Dan ini sudah saya gunakan tiap hari Seperti ini Tidak ada masalah Dengan menggunakan Charger Tadi ya Ini aman 24 jam aman Tidak masalah Ya Nyalakan ya Normal ya Sekarang saya cabut Kan saya coba yang ini Tapi akan saya pasang dulu kartunya Ini kartunya Di Sini Ini ya Ini tandanya Gini Tandanya seperti ini ya Ini ada tandanya Gitu Jadi gini Maksudnya gini Yang ada Chambernya ini Di belakang Ini ya Sudah mentokin ya Oke Sekarang akan saya Coba nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Ini masih belum Nyalakan Masih belum Kedetek ya Coba saya Matikan lagi Ini Mungkin ini Harus dinyalakan dulu ya Coba ya Oh ya ini Harus di Harus dipencet dulu ya Ini ya Baru nyala Tidak langsung On Ini tandanya Berkedip-kedip Ini tandanya Kedip-kedip Seperti ini Nah ini Sudah terdeteksi ya Ini Bolt Super 4G AE56 Ini Saya masukkan Passwordnya dulu Ini Ini sekarang Saya akan masuk Di web UI Nya dulu ya 192 168 0 1 1 Ini ya Saya coba Apakah bisa Nah ini ya Sudah masuk ya Coba Input passwordnya Admin Ini ya Bisa masuk ya Ini ya Saya sekarang Sudah masuk Di Web UI ZTE MF90 Saya Menggunakan Provider Telkomsel Ini Sudah muncul 4G Telkomsel Akan saya cek dulu Connectionnya Ini ya Ini ada Pilihan 4G Bandlock Ini ya Ada 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2300 2300 Jadi Yang saya maksud Modem ini Special Edition Itu karena ZTE MF90 MF90 Yang saya beli ini Sudah mendukung 4 band Jadi sudah Komplit ya Bisa untuk Semua operator Sekarang Akan saya cek dulu Test speednya Dengan menggunakan Frekuensi 900 Atau band 8 Ini saya ubah dulu Di 900 Klik Apply Nah ini Tanda internetnya Masih belum Connect ya Tanda silang Cara mengaktifkan Itu Bisa Dengan ditunggu sebentar Nanti otomatis Akan connect sendiri Atau Kalau ingin Lebih cepat Nah ini Sekarang Sudah muncul ya Sudah Hilang Tanda Silangnya Berarti Sudah bisa Connect Ini sekarang Akan saya Test speed dulu ya Akan saya Test speed dulu Nanti Hasilnya Seperti apa Ini pengujian Pertama Menggunakan Frekuensi 900 Provider Telkomsel Saya uji Lagi Ini nanti Saya uji Tiga kali Atau Dua kali Saja ya Untuk Menghemat Waktu ya Ini ya Hasil Pengetesan Provider Telkomsel Menggunakan Frekuensi 900 Sekarang Akan saya Rubah Frekuensinya Menjadi 1800 Apply Ini sudah 1800 Itu Tanda Internetnya Masih Silang Ditunggu Sebentar Atau Kalau Mau Ingin Cepat Itu Kembali Lagi Ke Home Home Sini Kemudian Ditekan Ini Connect Nah Seperti Ini Sudah Bisa Connect Ini Menggunakan Jaringan 1800 Ini Sudah Bisa Connect Sekarang Akan Saya Tes Speed Dulu Ini Tes Speed Menggunakan Jaringan 1800 Atau B3 Provider Tetap Sama Telkomsel Ini Menggunakan Kartu Simpati Ini Tes Download 24,2 Upload 1,56 Saya Tes Sekali Lagi Ini Hasil Dari Pengetesan Provider Tolkomsel Menggunakan Jaringan Atau Frekuensi 1800 Atau B3 Sekarang Akan Saya Rubah Frekuensinya Menjadi 2100 2100 Ya 2100 Tanda Internetnya Masih Silang Tanda Dunianya Ditunggu Sebentar Saja Nanti Akan Hilang Sendiri Kalau Tidak Sabar Ingin Cepat Seperti Sebelumnya Kembali Ke Home Kemudian Klik Connect Itu Masih Tanda Silang Kalau Ingin Cepat Kembali Ke Home Ini Ini Kan Tandanya Merah Ini Langsung Klik Connect Ini Sudah Bisa Internetan Kembali Lagi Connection Kita Cek Lagi Band 2100 Akan Saya Tes Speed Dulu Ini Menggunakan Band 2100 Ini Pengetesan Menggunakan Band B1 Atau 2100 Saya Ulangi Sekali Lagi Ini Menggunakan Frekuensi 2100 MHz Provider Telkomsel Ini Kayaknya Lebih Cepat Dari Yang 1800 Tadi Ini Yang Khusus Yang Ini Saya Ulangi Sekali Lagi Biar Tiga Kali Nah Ini Hasilnya Ternyata 2100 Telkomsel Lebih Bagus Dari 1800 Biasanya Saya Kalau Menggunakan Excel Itu Yang 1800 Lebih Kenceng Daripada 2100 Ini Menggunakan Telkomsel Frekuensi 2100 Lebih Kenceng Dari 1800 Ini Hasil Pengetesan Provider Telkomsel Menggunakan Jaringan 2100 Sekarang Akan Saya Coba 2300 Apakah Bisa Menggunakan Telkomsel Simpati Saya Coba 2300 Ternyata Di Tempat Saya Tidak Sumpat Tidak Ada Jaringan 2300 Telkomsel Ini Tidak Ada Sinyal Sebenarnya Untuk Telkomsel Itu Ada Jaringan 2300 Tapi Mungkin Di Tempat Saya Ini Tidak Ada Jaringan 2300 Oke Ya Untuk Jaringan 2300 Tidak Bisa Terdeteksi Oke Teman Teman Itu Tadi Pengujian Modem ZTE MF90 Special Edition Yaitu Modem Yang Sudah Support 4 Band B1 B3 B8 Dan B40 Atau Frekuensi 900 1800 2100 Dan 2300 Sayangnya Di 2300 Telkomsel Tidak Terdeteksi Itu Saja Pengujian Modem ZTE MF90 Special Edition Mudah-mudahan Video yang saya Bagikan ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh